Hukum selalu kemanitasi mengikuti perkembangan saman Terdapat beberapa prinsip dalam melakukan penyelidikan Yang pertama adalah prinsip prosedural Yaitu prinsip yang dilakukan dengan tata cara dan mekanisme yang dilatur dalam ketentuan peraturan perundangan Yang kedua adalah prinsip akuntabilitas Adalah proses penyelidikan yang dilakukan dengan pertanggung jawaban Maka serangkaian proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik tentu harus dapat sejalan dengan ketentuan perundangan yang berlaku Dan yang paling penting adalah dapat dipertanggung jawabkan Terima kasih Terjadinya kesalahan dalam penyelidikan kerap kali memberikan korugian terhadap tersangka Terkait dengan kesalahan-kesalahan ini tersangka berhak menuntut ganti korugian dan rehab Yang sebagaimana telah dicantumkan pada pasal 68 KUHAP Yang kemudian ganti korugian dan rehab ini disebarkan pada pasal 95 ayat 1 Tersangka, terdakor, dan terpilihanan berhak menuntut ganti korugian Karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili Atau dikenakan tindakan-tindakan tanpa ada alasan berdasarkan undang-undang Hal inilah yang menumpukan pertanyaan diantara kita Apakah segala kesalahan dalam penyelidikan harus diselesaikan dalam ranah hukum Atau dapat diselesaikan dalam ranah etika? Terima kasih Pemeriksaan kesalahan pendidikan cukuplah dilakukan melalui ranah etik Yaitu melalui mekanisme sedeketik yang merupakan bentuk pengawasan internal kepolisian terhadap para penyelidik Di sisi lain, hal ini sejalan dengan semangat reformasi pada tubuh kepolisian Republik Indonesia Guna adanya penyempurnaan kelembagaan dan penyempurnaan sumber daya manusia Selain daripada itu, pelaksanaan pemeriksaan kesalahan melalui ranah etik Juga akan menghindarkan penyelidik dari adanya potensi kriminalisasi terhadap tindakan yang mereka lakukan dalam hal penyelidikan itu sendiri Sehingga kami sepatut adanya pemeriksaan kesalahan terhadap penyelidik melalui wilayah etik Sekian dan terima kasih